Sosok Bos Wartak yang merudah paksa karyawannya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 6 Februari 2022 pagi mendadak menjadi sorotan. Ia pun sempat menjadi amukan massa saat aksinya kepergok warga. Pelaku nekat merudah paksa korbannya karena kesepian ditinggal istri pulang kampung. Dilansir Tribun Jakarta.com, pelaku yang merudah paksa Bos Wartak diketahui bernama Ewe alias Edi Wiono. Dari keterangan Kapolsek Cikarang, Kompol Mustakim Edi merupakan pria beristri. Namun saat kejadian, istri Edi sedang tak berada di lokasi lantaran sedang pulang kampung. Edi yang merasa kesepian ditinggal istri pun memilih untuk melancarkan aksi bejabnya. Ia lantas merudah paksa karyawan wanitanya di warung miliknya. Kejadian terungkap pada 6 Februari 2022 lalu sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat saat pelaku menutupi korban berinisial SIN. Aksi pelaku dilakukan saat warung dalam keadaan masih tutup. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.